Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Chelsea vs Manchester United berakhir 1-1 Pertandingan Chelsea vs MU digelar di Stamford Bridge, The Blues mendominasi penguasan bola dan statistik lainnya Setelah skor 0-0 bertahan di babak pertama, MU memimpin lebih dulu di awal babak kedua berkat aksi Jadon Sancho Namun Chelsea membalas pada menit ke-69 lewat eksekusi final di Jorginho Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga Hasil ini membuat Chelsea masih bertahan di posisi pertama dengan mengkoleksi 30 poin dari 13 laga Sementara MU masih diperingkat ke-8 dengan 18 poin dari 13 laga Manchester City vs West Ham, The Citizen menang 2-1 Duel Manchester City vs West Ham digelar di Etihad Stadion Tim tuan rumah memimpin 2 gol lebih dulu berkat Ilkay Gundogan di menit ke-33 Dan Fernandinho di menit ke-90 Hilang laga bubar, The Hammers menciptakan gol hiburan yang dibuat oleh pemain pengganti Manuel Lanzini Dengan hasil ini, City menempel Chelsea di kelas men sementara Liga Inggris dengan perolehan 29 poin Sementara itu, West Ham tetap di posisi ke-4 setelah mengumpulkan 23 poin Brentford vs Everton, tuan rumah tumbangkan The Toffis Laga Brentford vs Everton digelar di Brentford Community Stadium Tim tamu lebih mendominasi jalannya pertandingan Namun tuan rumah mampu unggul lebih dulu berkat eksekusi finali Ivan Toney di menit ke-24 Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta di laga ini Skor 1-0 untuk kemenangan Brentford menghiasi pertandingan Dengan hasil ini, Brentford naik ke peringkat ke-12 dengan raihan 16 poin Sedangkan Everton berada di peringkat ke-14 dengan raihan 15 poin Di pertandingan lainnya, Leicester City menang 4-2 atas Watford Real Madrid vs Sevilla, Los Blancos menang 2-1 Bermain di Santiago Bernabu, sundulan Rafa Mir di menit ke-12 membawa Sevilla unggul lebih dulu Namun Madrid berhasil bangkit dan mengunci kemenangan Tarim Benzema menyamakan kedudukan di menit ke-32 Dan sepakan jarak jauh Vinicius Junior di menit ke-87 Memastikan Madrid meraih 3 poin Skuad asuhan Carlo Ancelotti kini berada di peringkat teratas kelas men La Liga dengan 33 poin Sedangkan Sevilla di posisi ke-4 dengan 28 poin Kadis vs Atletico, Los Colconeros petik kemenangan 4-1 Pada pertandingan di Estadio, Nuevo, Mirandila, Kadis sukses menahan imbang Atletico tanpa gol di sepanjang 45 menit pertama Namun setelah turun minum, Los Colconeros tak terhentikan Tiga gol pertama dicetak Atletico melalui Thomas Lemar di menit ke-56 Hantoin Griezmann di menit ke-70 Dan Angel Korea di menit ke-76 Kadis menciptakan gol balasan setelah Ian Oblak melakukan blunder di menit ke-85 Namun satu menit berselang, Mateus Cunia kembali menjauhkan keunggulan Atletico Skor 1-4 untuk kemenangan Atletico menghiasi pertandingan Dengan demikian, Atletico Madrid berhak naik ke peringkat 2 kelas men sementara setelah membukukan 29 poin Sedangkan Kadis tertahan di peringkat ke-17 dengan raihan 12 poin Hasil La Liga Hornada ke-15 hari ini Real Betis menang 3-1 atas Levante Espanyol menang 1-0 atas Real Sociedad Daftar top skor sementara masih dipimpin Karim Benzema dengan torehan 11 gol Milan versus Sassuolo, rosonnya ditumbang 1-3 Bermain di San Siro, Milan unggul lebih dulu di menit ke-21 lewat sundulan Alessio Romagnoli Namun Sassuolo akhirnya pulang dengan membawa 3 poin Lewat gol-gol dari Gianluca Scamaka di menit ke-24 Bunuh diri Simon Cair di menit ke-33 Dan Domenico Berardi di menit ke-66 Nasib sial untuk Milan bertambah setelah Romagnoli juga diganjar kartu merah pada menit ke-77 Kekalahan ini menjadi yang kedua Secara beruntun di alami Milan di Liga Italia musim ini Hasil ini tak mengubah posisi rosoneri di urutan ke-2 kelas semain sementara dengan 32 poin Sedangkan Sassuolo menempati urutan ke-12 dengan 18 poin berkat kemenangan ini AS Roma versus Torino Tami Abraham bawa Gialorossi terkam Il Toro Roma menjamu Torino di Stadio Olimpico Tuan rumah mendapat perlawanan sengit dari tim tamu Jual beli serangan terjadi sejak menit awal Memasuki menit ke-32 Roma mampu unggul berkat gol yang dicetak Tami Abraham Tadat tambahan gol di sisa laga Skor 1-0 tetap bertahan hingga laga bubar AS Roma kini mengkoleksi 25 poin di posisi ke-5 kelas semain Liga Italia Sementara Torino masih di posisi ke-13 dengan raihan 17 poin dari 14 laga Napoli versus Lazio menang 4-0 Il Parteno Pai Kuku di puncak seri A Napoli menjamu Lazio di Stadio Diego Armando Maradona Tuan rumah tampil mendominasi sejak awal Di babak pertama Napoli langsung memimpin 3-0 berkat gol yang dicetak Piotr Zielinski di menit ke-7 Riz Mertens di menit ke-10 Dan gol kedua Mertens di menit ke-29 Di babak kedua Napoli menambah 1 gol lagi lewat aksi Fabian Ruiz di menit ke-85 Pemenangan membuat Napoli kukuh di puncak kelas semain Liga Italia dengan 35 poin dari 14 laga Sementara Lazio melorot ke posisi ke-8 dengan raihan 21 poin Hasil seri A pekan ke-14 hari ini Udinese bermain imbang 0-0 dengan Genoa Spezia kalah 0-1 dari polonya Daftar top skor sementara masih dipimpin Dusan Plovik dengan torehan 11 gol Disusul Chiro Immobile dengan torehan 10 gol Sergio Ramos debut PSG kalahkan Saint-Etienne 3-1 Paris Saint-Germain mesti bekerja keras untuk mengalahkan Saint-Etienne 3-1 dalam lanjutan Ligue 1 Minggu 28 November PSG sempat tertinggal lebih dulu sebelum bangkit untuk menang Dalam laga ini PSG akhirnya memainkan Sergio Ramos untuk pertama kalinya PSG tertinggal terlebih dahulu setelah Saint-Etienne menceploskan gol lewat Denis Pouanga di menit ke-23 Malang bagi Saint-Etienne karena mesti kehilangan Kolo Zizak di penghujung babak pertama setelah melakukan tackle berbahaya terhadap Kylian Mbappé Setelah itu PSG menceploskan 3 gol melalui Mark Winos di menit injury time babak pertama Angel Di Maria di menit ke-79 Dan gol kedua Mark Winos di menit injury time babak kedua Hasil ini membuat PSG kokoh di puncak klasemen dengan torehan 40 poin Sedangkan Saint-Etienne berada di posisi akhir dengan 12 poin Neymar alami cedera horor Kemenangan Paris Saint-Germain di markas Saint-Etienne harus dibayar mahal Neymar, striker Les Parisien mengalami cedera horor di laga tersebut Kejadian tersebut berlangsung pada menit ke-88 Pergelangan kaki Neymar tertekuk usai menghindari tackle dari Yevan Makon Neymar ambruk dan langsung berteriak di lapangan kesakitan Neymar akhirnya ditandu keluar lapangan permainan Pelatih Mauricio Pochettino menggantinya dengan Eric Ebimbe Tami Abraham Nyekor dan bikin rekor Striker AS Roma berhasil mencatatkan rekor ketika membobol gawang Torino pada menit ke-32 Dalam lanjutan Liga Italia Minggu 28 November di Stadio Olimpico Berkat gol ke gawang Torino, Abraham ini telah mencatat 4 gol untuk AS Roma di Liga Italia Torehan 4 gol itu membuatnya mencatatkan rekor Menurut data Opta Paulo, Tami Abraham jadi striker Inggris pertama yang mencetak setidaknya 4 gol dalam satu musim Serie A sejak Jai Boitroyd untuk Perugia pada musim 2003-2004 Komentar Tonali usai AC Milan dicukur Sassuolo Belanda AC Milan, Sandro Tonali membeberkan alasan kenapa timnya bisa kalah dari Sassuolo 1-3 di pekan ke-14 Liga Italia 2021-2022 Dilansir dari Dazan, Tonali berkomentar bahwa AC Milan sedang dalam kondisi yang tidak baik saat pertandingan ini Walaupun begitu, Tonali mengaku rekan-rekan setimnya tak terlalu larut dalam kekecewaan dan akan langsung bangkit menghadapi pertandingan berikutnya Kami tidak bermain seperti biasanya, kami banyak menciptakan peluang di babak pertama, tetapi kami tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, kata Tonali kepada Dazan Kami tidak kekurangan energi, kami menghadapi tim yang mempertahankan penguasaan bola dan kami mengalami hari yang buruk Lanjut Tonali Cetak gol mirip Lionel Messi dan capaian manis Domenico Berardi Penyerang sayap Sassuolo menjadi sorotan setelah dirinya mencetak gol ke gawang AC Milan mirip dengan lesakan yang pernah dibukukan Lionel Messi Laga melawan AC Milan menjadi pertandingan ke-250 dari Domenico Berardi Pemainnya juga masuk dalam squad Timnas Italia itu menorehkan catatan manis di laga ke-250 sepanjang karirnya berumput di Serie A Ia membukukan gol ke gawang AC Milan Lesakannya itu menempatkan Rossoneri menjadi klub yang paling sering dia bobol ketimbang klub liga Italia lainnya Dengan 10 lesakan dari 16 pertemuannya dengan Rossoneri Ini alasan Carrick cadangkan Ronaldo di laga Chelsea vs Manchester United Tertaker Manchester United Michael Carrick menjelaskan Cristiano Ronaldo diparkir di bangku cadangan saat melawan Chelsea Ia mengatakan hal itu demi kepentingan taktik semata Carrick juga mengatakan Ronaldo tak mempermasalahkan keputusannya itu Bahkan CR7 pun mendukungnya sepenuhnya Michael Carrick kemudian juga mengatakan keputusannya mencadangkan Cristiano Ronaldo di laga Chelsea vs Manchester United ini Sesuai dengan kebutuhan tim Ia mengatakan media tak perlu membesar-besarkan hal tersebut Thomas Dugal kecewa Chelsea ditahan imbang MU Pelatih Chelsea Thomas Dugal memberikan tanggapannya atas hasil imbang 1-1 dengan Manchester United pada pekan ke-13 Liga Inggris Wajar bila Dugal kecewa, The Blues pun juga gagal menjauhi kejaran Manchester City di papan kelas main Liga Inggris Yang pasti sulit membayangkan Anda gagal mendapatkan poin penuh Kata Thomas Dugal dikutip dari laman Chelsea Kami tampil lebih baik, dapat mengatur ritme, intensitas dan memenangkan bola Kami kecewa tetapi kami tidak menyesal Ini bisa terjadi dalam sepak bola, kami tahu itu, rasanya tidak enak ketika itu terjadi Salju tebal tutupi Truthmore, laga Burnley vs Tottenham Hotspur pun ditunda Cuaca buruk membuat laga Burnley vs Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris 2021-2022 ditunda Kandang Burnley, Truthmore tertutupi salju Padahal staff Burnley sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan salju di lapangan Truthmore Akan tetapi pertandingan akhirnya ditunda dan akan dijadwalkan ulang Tanggal penjatualan ulang selengkapnya akan diumumkan pada waktunya Karim Benzema dan Vinicius kini duo tertajam di Liga Spanyol Real Madrid menundukan Sevilla dalam pertandingan lanjutan Liga Spanyol 2021-2022 Karim Benzema dan Vinicius Junior kian membuktikan tajinya dalam laga yang digelar di Estadio Santiago Bernabu Madrid pada Senin 29 November ini Menurut catatan Skouka dan Hotspur, jumlah gol Karim Benzema dan Vinicius di Liga Spanyol 2021-2022 jika ditotal sekarang adalah 20 gol Jumlah itu lebih banyak ketimbang total gol 13 klub peserta Liga Spanyol musim ini Tak pelak Benzema dan Vinicius boleh dibilang sebagai duo tersubur di Liga Spanyol 2021-2022 sejauh ini Pada masanya, Benzema pernah menjadi duet maut bersama Cristiano Ronaldo Kini penyerang 33 tahun itu sedang mengukir catatan gemilang bersama Vinicius Junior Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasy Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasy Yang pastinya akan kakak update di Spasy Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasy-nya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!